Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pagi hari ini kita ingin membahas sesuatu yang simpel sederhana tapi insyaallah manfaat ya yaitu tentang kopi nah kopi ini kenapa kita langkah tema ini karena kecamatan kita kecamatan juga sumber lingit ya itu adalah kecamatan penghasil kopi mungkin punya datanya dari data BPS Kabupaten Bondewoso ini untuk kecamatan di Bondewoso itu sumber lingit tertinggi untuk luas area dan produksi kopi terutama kopi Arabica itu ada 962 ton untuk areanya sekitar 4000 hektare itu ya dan kopi ini adalah apa minuman yang bener-bener masyarakat dari semua kalangan ya baik muda yang tua laki-laki perempuan semuanya pasti tahu kalau itu kopi dan rasanya pada saat kita nongkrong tanpa kopi itu ada sesuatu yang kurang gitu nah kita akan membahas apa sih kopi itu ya Oh sebenarnya tuh macem-macem kopi itu ada banyak bro di dunia maupun di Indonesia bahkan di Indonesia itu setiap daerah itu mempunyai kopi jenis kopi tersendiri yang pertama ada kopi Arabica kopi Arabica itu terkenal di seluruh dunia karena mungkin banyak penikmatnya dan juga untuk aromanya itu penikmat dong Oh yang kedua ada kopi Robusta kopi Robusta ini hampir sama seperti kopi Arabica hanya saja untuk rasanya itu sedikit pahit dong yang selanjutnya ada kopi luar kopi luar kopi luar ini mungkin terkenal karena ini prosesnya ya dok ya dari hewan luar itu melibatkan proses pencanaan nah dari ya dari kopi yang dihasilkan dari kotorannya untuk selanjutnya kita ada banyak dok ada kopi Kolombia kopi Liberia dan untuk yang di Indonesia sendiri itu ada kopi Toraja kopi Gayo kopi Ijen juga ada dan banyak-banyak banget macam-macamnya banyak banget emang ya negara kita masing-masing daerah punya jenis-jenis tanaman kopi sendiri ya itu punya kita rasanya sendiri dan sebenarnya kalau kita bicara enak enggaknya kopi ya masing-masing ya kayaknya punya selera masing-masing ada yang suka kopi kopi Arabica ada yang lebih suka kopi Robusta ya Nah selain macam-macam kopi gimana sih cita rasanya seperti apa ya ya seperti yang berkatakan tadi cita rasa kopi tuh banyak-banyak macam-macam ya untuk cita rasa sendiri kopi itu sebenarnya ada ada dari fragrance itu untuk bau dari bubuk kopi ini dong terus ada aromanya terus ada dari ke tingga itu kekentalannya terus ada dari oh sweetnessnya rasa manis terus bitterness rasa pahit sama asyiditin ya asamnya iya asamnya kalau untuk kita rasa sendiri jadi sebenarnya itu ada ini alat bantunya dong alat bantunya itu namanya coffee tester flavor wheels yang dikembangkan oleh spesiality coffee association of america dan world coffee research gitu dong itu bentuknya seperti kayak roda itu dong terus disitu ada kayak misalnya sweetness kayak rasa-rasanya gitu berarti itu bisa membantu profesional sensoris seperti cinta kopi terus peneliti atau perusahaan-perusahaan di bidang kopi itu untuk melihat cita rasa kopi itu jadi terukur ya iya ada pelan-pelannya jadi bukan hanya main kira-kira aja kalau kita kira-kira ya tergantung selera masing-masing tapi kalau dengan alat seperti itu menjadi terukur fitnessnya berapa ICDnya berapa ya pantatnya segala gitu baik setelah kita melihat banyak sekali kopi di sekitar kita kadang kita cara mengkonsumnya itu salah ya jadi kita dapat topi yang bagus sebenarnya tapi karena cara menyeduhnya atau cara mengkonsumsinya yang gak bener akhirnya kita tidak menambahkan cita rasa saya sebenarnya bagus akhirnya kita yang dalam kopi ya kok aneh malah gitu nah itu gimana itu cara mengkonsumsi yang bener itu seperti apa untuk cara mengkonsumsi yang bener apa yang mendapatkan manfaatnya dari kopi itu sendiri dong yang pertama diri sedari waktunya waktu mengkonsumsi kopinya itu sebenarnya baik itu dihindari jam 2 siang itu udah tidak boleh minum kopi dok karena akan mengganggu itu tidur apa seperti susah tidur tuh dok untuk ya kecuali kalau mereka yang memang pengen memang pengen terjaga di jam nah ya Oh selanjutnya yaitu jangan terlalu banyak minum kopi Oh karena apa kalau banyak minum kopi itu malah kan kalau kebanyakan tidak baik itu yang dianggirkan itu 2 sampai 3 cangkir sehari atau maksimal itu 6 cangkir selanjutnya yaitu menggunakan ini dok penyaring kertas nah penyaring kertas ini ada sebuah penertian dari jurnal food research internasional itu penggunaan penyaring kertas dapat mengurangi senyawa pafestol di dalamnya kertas ini dapat meningkatkan ini dong eh apa gula-gula gitu gitu Hai jadi ada beberapa tips itu ya ya yang mendapatkan manfaat besar optimal gitu ya kita mau bicara manfaatnya atau sudah itu tadi kalau untuk manfaatnya boleh saya menambahkan ya jadi kita tahu juga nih manfaatnya kopi itu apa saja gitu ya silahkan apa saja untuk yang pertama ini bisa mencegah diabetes ini ada penentian dari di Fledrich dan Jepang Kemen of Endoklinologi dan Internasional Medicine dari Albus University Hospital di Denmark itu dong itu menyebutkan bahwa kopi memiliki zat yang dapat mendorong produksi insulin ini bisa untuk mencegah apa memperbaiki biaya tidak diabetes yang kedua itu dapat mencegah penyakit yang jauh putusnya terus bangunan syaraf dan parkinson itu adalah kalau Kalau rancur bilang bujutan atau tangan? Iya. Trepon. Nah, untuk selanjutnya ini bisa mengurangin radikal belas. Karena kita ketahui kopi banyak mengandung antiaksidan. Yang bagus untuk mencegah radiasi dari senang hatahari, dari polusi udara. Dan juga kopi ini juga dapat mengurangi ini, meningkatkan mood, mengurangi suberes gitu. Dan yang terakhir itu ada ini dong, yang mungkin ini, terbaru kayak dikecantikan dong. Bisa untuk masker. Baik, selain beberapa manfaat yang kita dapatkan dari kopi tadi, Jadi ternyata ada sisi negatif juga tuh dari kopi gitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Benar memang kalau kopi itu banyak manfaat. Tapi akan menjadi bumerang apabila kita salah dalam meminumnya. Yang pertama yaitu kalau ini dong, banyak memberikan gula, pemanis tambahan. Itu malah bisa membuat ini diabetes. Yang seharusnya tadi bisa mencegah menjadi konsumsi gula berlebihan. Dan yang kedua ini, ada perbiasaan. Kebanyakan orang Indonesia itu kalau kopi sambil meropok. Nah, itu juga dapat mengganggu fungsi kerja jantung dong. Begitu. Nah, jadi beberapa manfaat sudah kita ketahui ya. Jadi kopi, macam-macam kopi, cara menikmatinya, yang benar bagaimana, dan beberapa hal yang perlu dihindari dari kopi ya. Jadi, kopi ini sebenarnya sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Asalkan tidak dicampuri beberapa hal yang membuat menjadi negatif ya. Rokok, gula berlebihan, mengkonsumsi terlalu banyak, mengkonsumsi di jam-jam yang tidak disarankan. Ya, seperti tadi. Nah, jadi, untuk kedepannya kita bisa lebih sehat ya, dengan kopi, dengan cara minum yang benar ya. Sehingga kita mendapatkan manfaat yang optimal dari kopi. Baik, mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di efeksi menutupnya dengan tema-tema yang mungkin. Terima kasih banyak. Ayol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.